Oke, di video kali ini agak lain daripada yang lain karena kita bahas masalah informasi dan edukasi Jadi bagaimana caranya mendapatkan plugin original Gue gak mau bahas apakah lo pake original ataukah lo pake crack Gue juga dulu pake crack, gue raja crack, semua gue crack, semua plugin gue udah cobain pake crack Pada saat gue mampu beli, gue beli Gue gak mau pake crack terus, akhirnya gue beli semua plugin yang ada yang gue pake di channel ini semuanya original, semuanya gue beli resmi Informasi ini sangat disayangkan, jarang banget yang bahas di Indonesia Gue gak tau kenapa, sebenernya penting karena takutnya kalau informasi kayak gini gak ada, orang bisa salah beli plugin Pertama kalau mau dapetin plugin, mau beli plugin original, itu ada dua cara belinya Cara belinya ada dua, pake apa? Maksudnya pake apa cara belinya? Yang pertama pake Paypal Lo mesti daftar Paypal Lo sign up Paypal, nah bisa di top up isi Paypalnya, jadi ini kayak tabungan kita Jadi lo bisa ada situs untuk top up Paypal Lo top up aja 20 ribu, 50 ribu, abis itu lo beli pluginnya Oke, yang kedua itu credit card Ini gue gak pernah nyaranin pake credit card, tapi gue kasih contoh aja karena ada dua cara pembayaran Credit card dan Paypal Kita dengerin dulu disini ya, sebentar ini belum ada bassnya Gue cuman mau kasih contoh yang gue pake pluginnya di chordnya Disini gue pake slate digital Gue pake Neutron 2 dari Isotope Kemudian gue pake Ultra Maximizer dari Waves Oke, seperti yang gue udah jelasin tadi Cara atau cara bayar untuk beli plugin original itu ada dua Credit card dan Paypal Karena semua digital Plugin itu semua download digital Gak ada yang berbentuk box Kemudian ada tiga jenis plugin Maksudnya tiga jenis plugin bukan merek plugin Merek plugin meribuan Tiga jenis cara mendapatkannya Yang pertama jenis plugin itu ada yang namanya beli putus Jadi lo beli pluginnya, lo bayar, kelar Itu plugin punya lo Yang kedua itu ada yang namanya rental Kalau rental, lo bayar per bulan Seumur hidup lo, itu plugin bukan punya lo Kalau lo gak bayar sewa, gak bisa lo pake Oke, jadi itu plugin gak bakal punya lo Yang ketiga adalah rent to own Rent to own itu nyicil Jadi kalau pluginnya harganya 5 juta Lo bisa cicil selama 24 bulan Lo bagi aja itu 5 juta bagi 24 Nah per bulannya lo bayar kayak gitu Lo bayar segitu Ya kan Dan gak ada bunga Kita sekarang bicara Bicara plugin dengan Yang pake Apa namanya Yang nyewa ya Ini ada slate digital Slate digital ini dulu Kita beli putus Jadi gue punya dulu Bicara putus Gue bayar sekian ratus ribu Udah punya gue pluginnya Tapi sekarang dia Merubah sistem pluginnya Jadi Rental Sebentar gue buka slate digital dulu Nah dia rental dia All access Rental semua plugin dari slate digital Bisa lo pake Selama lo bayar per bulan sekian Ini kalau gak ada informasinya Gak ada edukasinya Parah nih Kayak temen gue Dia pikir disini kan ada annual nih Harganya 15 dolar Yoi Terus doi beli Wah murah bos 15 dolar doang sebulan Gue beli aja deh Tapi dia lupa baca disclaimer Dia lupa baca ketentuan pluginnya Annual itu artinya per tahun Per tahun Ini per bulan Ini per bulan Yang 24 dolar 25 dolar ini Per bulan putus Kalau misalnya lo berhenti Lo gak ditagih lagi Tapi yang 15 dolar ini Annual Lo kontrak setahun Jadi lo kalau udah subscribe Plan yang 15 dolar ini Annual Lo harus bayar setahun Pake gak pake Itu plugin Lo mesti bayar setahun Lo baru pake Baru bayar 2 bulan Terus lo gak bayar Tetep lo ditagih Karena ini udah perjanjiannya Udah agreementnya setahun Bang Tagih gimana bang Mereka kan gak bakal Apa namanya Tau rumah gue Oh gak Mereka gak nagih sama lo Mereka nagih ke bank Bank yang nagih lo Bank tempat lo bikin credit card Yang bakal nagih lo Selama setahun Itu kagak bakal putus Itu tamparan pertama Tamparan kedua Adalah Lo udah bayar Udah kontrak setahun Lo bayar 15 dolar per bulan Itu plugin Gak bakal punya lo Ini namanya rental Seumur hidup Seumur hidup Lo gak bakal punya nih plugin Jadi nyewa Udah nyewa Kontrak Ya kan Yang ketiga Tamparan ketiga Adalah pake iLock Jadi slate digital itu Apa namanya Everything bundle Itu pake iLock Pake iLock artinya Lewat cloud iLocknya Bisa lewat Apa namanya Hardware iLock Bisa lewat cloud Kebetulan yang gue beli ini Pake cloud Jadi kalo Gak ada jaringan internet Lo gak bisa pake nih plugin Jadi dia selalu Begitu lo mau nyalain nih plugin Dia harus connect ke internet Dia aktif Bukan aktifasi Apa namanya Apa ya disebutnya ya Untuk Apa namanya Untuk ngebaca pluginnya Si slatenya Kemudian Baru boleh lo pake Jadi istilahnya apa ya Activation mungkin Activation Online Jadi iLock ini Bangke Ya kan Pro Tools juga Terus ada beberapa dari Apa namanya Soft Tube juga Gue beli Soft Tube Kemudian Pro Tools Kemudian Slate Masih banyak lagi Yang pake iLock Jadi Karena gue gak punya Apa namanya Gue gak pake USB nya Hardware nya Jadi mesti connect ke cloud Jadi gue selalu Harus ada Jaringan internet Baru gue bisa pake Plugin Jadi udah berapa kali Ditampar tuh Pake ini Udah bayar Pake credit card Lo bayar Seumur hidup Itu plugin Bukan punya lo Dan pake iLock Oke Kemudian Gue kasih contoh lagi Waves Waves Plugin Waves Itu Sedeng Sebentar ini Harganya Memang Memukau Ya kan Satu plugin tuh Harganya memukau Kalau lo mau beli Complete Waves Itu sekitar 4 ribuan Dolar Kalau 4 ribuan Dolar Itu sekitar Berapa sekarang 55 juta 60 juta Itu Complete All bundle All bundle Waves Sangar harganya Tapi kalau Waves ini Beli putus Lo beli Punya lo Plugin ya Seumur hidup Lo bisa lo update Ya kan Jadi Ini gue cuman Kasih contoh aja Ini jenis yang kedua Yang namanya Beli putus Ada banyak Yang beli putus Cuman gue kasih contoh Waves aja Jadi lo bayar Pluginnya Lo download Pluginnya Lo bisa update Udah itu punya lo Seumur hidup Gitu kan Paling lo mesti Aktifasi Ya ada namanya Web Central Jadi lo mesti Login Kemudian lo aktifasi Otomatis Terus bisa lo pake Pluginnya Terus Kemudian Yang terakhir Adalah Rent to own Atau lo nyicil Itu supplies Ini yang selalu Gue saranin Sama temen-temen gue Walaupun Pluginnya Gak semua plugin ada Ya Cuman masalahnya Bukan masalah untung Ya kita bayar Bukan dibilang rugi juga Karena kita pake Kan Maksudnya Untung disini adalah Disini ada Purchase type nya Ada rent to own Kemudian ada Gue Gue aktifasi Untuk rent to own nya Ozone 8 Advance Sama Neutron 2 Advance Jadi Displace ini Misalnya Harganya Yang advance ini 30 dolar Per bulan Selama Berapa sih Kalau gak salah nih 24 bulan ya Ini harganya Dua-duanya itu Sekitar 700 dolar Tapi selama 2 tahun 700 dolar Itu sekitar berapa ya 9 jutaan kali ya Tapi kita bisa bayar Pertahun Nah enaknya disupplies Harganya lebih murah Pertama Nanti gue kasih contoh Masalah harga ya Ini kalau gue Hitung-hitung Dua-duanya Ozone Sama Neutron 2 Advance Itu 700 dolar Totalnya Jadi gue bayar Sampai 2 tahun Per bulan Harga aslinya Ozone 8 advance Itu 500 dolar Kemudian Neutron advance Itu 500 dolar 1000 dolar Aslinya Kalau lo mau beli Dari isotopnya Itu harganya 1000 dolar Tapi kalau Kita nyicil Displace Udah lebih murah Dan bayarnya Per bulan Dan enaknya lagi Ini pake paypal Gak harus pake credit card Oke Kemudian Enaknya Nyicil Misalnya Kita bayar Gue kemarin Gue sempet pause Jadi bisa di pause Jadi gue udah bayar 3 bulan Karena Sebulan Berikutnya Gue sibuk Jadi gue gak pake Gue gak bayar Gak ada masalah Kalau lo gak bayar Setelah 3 bulan Ya lo gak bisa pake Bulan berikutnya Nanti pada saat Lo punya uang lagi Untuk lanjutin Kira-kira 2 bulan kemudian Lo tinggal terusin aja Gak hangus Jadi tetep Kehitung Lo harus bayar 24 kali Sampai Ini plugin Punya Lo Bukannya Wak Lo bayar Nyicil Lebih murah Pake paypal Dan Lo bahkan Ini plugin Bakalan Punya Lo Jadi Setelah 24 bulan Setelah 2 tahun Itu plugin Lo pake aja Lo punya lo Udah update gratis Ya kan Tapi lo punya Tetep harus daftar paypal dulu Jadi ada 3 itu ya Apa namanya Cara pembayarannya itu dengan credit card Dan paypal Kemudian jenis plugin itu ada yang beli putus Ada yang nyewa Anjrot banget nyewa Ada yang nyicil Kalo gue nyala Saranin Cari yang nyicil Gak cuman splice sih Ada beberapa perusahaan plugin Distributor Itu yang Apa namanya Yang Ada fiturnya Bisa Kita bisa beberapa pluginnya Bisa kita cicil Kalo ada yang nanya Bang Bagusan mana plugin Bawa ando Dengan plugin yang kita beli Gue jujur Gak pake mikir 2 kali Bagusin yang kita beli lah Harganya mahal bos Kalo gak bagus Mahal mah Timpuk aja orangnya Cuman kan masalahnya Gimana caranya kita pake Kita beli Kalo kita gak tau Cara kita pake Ya kita bilang jelek Jelek banget pluginnya Ya iyalah Lo gak bisa pake Gimana sih Ya lo mesti tau Cara pakenya Kan ada manualnya Jadi kalo ada yang tanya Plugin Bagusan yang kita beli Atau Bagusan Stok plugin dari Dow Ya bagusan yang kita beli Makanya harganya mahal Ya kan Bang emang ada yang beli Plugin Apa namanya Plugin semahal itu Banyak yang beli Kalo gak ada yang beli Ini distributor plugin Tutup lah Ya banyak lah yang beli Ya kan Jadi mudah-mudahan Ini sebagai Informasi Sebagai edukasi Karena Jarang banget Yang bahas-bahas Kayak beginian Yang sebenernya Penting Kita bukan masalah Bandingin plugin Original Atau plugin Crack Itu bukan Bukan Terserah Lo mau pake crack Lo mau pake original Terserah Cuman beginilah Jenis-jenis plugin Kemudian Cara bayarnya Bagaimana Bagaimana Istilahnya secara umum Itu bagaimana Mendapatkan Plugin Original Atau cara beli Plugin original Mudah-mudahan Jadi informasi Kalo Bosen Dengerin gue ngomong Gue minta maaf Mudah-mudahan Berguna Sampai ketemu lagi Terima kasih Terserah 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 Terserah